Di saat yang sama, Saudara Presiden Jokowi Dodo berjanji di hadapan ribuan petani sejawa tengah akan menambah subsidi pupuk sebesar 14 triliun rupiah pada tahun 2024. Dalam acara pembinaan petani seprovinsi Jawa Tengah di Banyumas, Presiden juga bilang pengajuan subsidi tetap harus lewat persetujuan parlemen. Penambahan subsidi dilakukan untuk menyelesaikan masalah kelangkaan pupuk subsidi di kalangan petani. Sementara stok pupuk di pupuk Indonesia diklaim masih aman. Total ada 1,7 juta ton pupuk dengan jumlah pupuk bersubsidi mencapai 1,2 juta ton. Yang namanya pupuk, yang namanya pupuk itu bahan bakunya berasal dari Rusia dan Ukraina. Jangan digukum, ini fakta. Sehingga barang ini juga sulit keluar dari Ukraina dan dari Rusia. Bahan bakunya tidak ada, berarti harganya? Itulah problemnya Bapak Ibu dan Saudara-saudara sekalian. Motor loh, inilah yang kemudian kita nabrak-nabrak berusaha agar bahan baku itu tercukupi. Tetapi juga yang namanya pupuk Indonesia, itu adalah perusahaan. Kalau belinya di sana mahal, jualnya juga mahal. Teritanya kurang lebih seperti itu, supaya kita tahu semuanya. Sehingga di 2024 ini, saya sudah ngomong ke Menteri Keuangan agar subsidi pupuk ditambahkan senilai angka hitung-hitungan kita 14 triliun harus ditambah.